Puncak arus mudik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terjadi sejak Minggu 8 Mei 2022 kemarin. Ribuan penumpang terlihat memadai area keberangkatan check-in, kemudian ruang tunggu, dan juga area kedatangan. Selengkapnya terkait situasi di Bandara Sultan Hasanuddin akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Timur, ada rekan Nurul Hidayah yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore Tribuners. Baik Tribuners, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar masih tetap ramai hingga Senin pagi tadi walaupun puncak arus mudik telah berlalu pada Minggu kemarin. Nah dari data yang berhasil kami peroleh, pada puncak arus balik kemarin, Tribuners, jumlah penumpang mencapai 37.063 orang, dan jumlah ini diketahui meningkat sekitar 44 persen jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 25.649 orang. Nah tak hanya itu, sebelumnya pihak Akasapura juga menyebutkan, mereka memprediksi bahwa pada puncak arus balik ini, jumlah penumpang di Bandara Internasional Hasanuddin itu hanya berkisar sekitar 35.000, namun ternyata tembus menjadi 37.000 penumpang pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Nah tak hanya penumpang, pergerakan pesawat pun mengalami peningkatan sekitar 13.2 persen. Dari yang pada tahun 2021 itu hanya 227 pesawat, kemudian meningkat menjadi 257 pesawat pada puncak arus balik kali ini, Tribuners. Nah tak hanya itu, kemarin juga dikatakan oleh pihak pengelola Bandara akan ada permintaan 3 ekstra flight, namun ternyata setelah dilakukan rekapipulasi, ternyata ada 10 ekstra flight, di mana 5 yang berangkat dan juga 5 yang datang. Seperti itu. Untuk rute yang paling padat sendiri, Tribuners, ada tiga, yang pertama Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Nah sebenarnya pergerakan arus balik ini sudah terjadi pada hari Kamis kemarin, atau pada H plus 3, Lebaran Idul Fitri, di mana jumlah penumpang itu berada di angka 28.000. Kemudian meningkat hingga pada hari Sabtu atau H plus 5, H plus 5 Idul Fitri, di mana jumlah penumpang mencapai 33.000, dan kemudian meningkat lagi pada puncak kemarin, di mana jumlah terakhirnya adalah 37.000 penumpang Tribuners. Untuk peningkatan jumlah penumpang ini dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah tidak ada lagi larangan mudik seperti dua tahun yang lalu, dan juga tidak ada lagi adanya pelonggaran aturan perjalanan, di mana pada tahun sebelumnya mereka yang ingin melakukan perjalanan menggunakan muda transportasi udara ini, hanya mereka yang memilih kepentingan pekerjaan maupun hal-hal urgen lainnya, dan itu pun harus meminta surat keterangan dari pihak terkait. Namun pada tahun ini, mereka cukup melampirkan hasil rapid PCR 3x24 jam bagi mereka yang telah melakukan vaksin dosis pertama, sementara mereka yang telah melakukan vaksin dosis kedua, itu hanya perlu melampirkan rapid antigen 1x24 jam, dan mereka yang telah melakukan vaksinasi booster, itu sudah tidak lagi perlu menunjukkan hasil tes COVID-19 Tribuners. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Angkasapura pun telah mendirikan posko mudik, dan juga melakukan peningkatan terhadap kenyamanan, pelayanan, serta keamanan para pengguna jasa bandara ini. Tribuners terkait ini juga Rekan Nurul sudah melakukan wawancara bersama Ko-Manager Bandara Sultan Hasanuddin, Amiruddin Florensius, berikut keterangan lengkapnya. Yang penting ini, yang penting ini Pak, bisa Bapak langsung lihat ini udah recap semua, tapi kalau untuk detail berat-berat, baru yang ini. Sudah, yang penting itu aja Pak. Pak, pada puncak arus balik ini gimana Pak, pergerakan penumpang di bandara siang sendiri? Betul sekali, teman-teman tentunya ini adalah yang kita predisikan kemarin adalah hari ini puncak arus balik. Ini tanggal 8, hari Minggu, puncak arus balik. Artinya apa? Tingkat antisipasi kita juga harus lebih-lebih bagus lagi, karena ini diprediksi mungkin bisa 35 ribu ya, 35 ribu, jadi datanan berangkat 35 ribu. Namun secara peks meningkat ya, dari tahun kemarin meningkat. Meningkat, apa namanya, meningkat 19 persen, 19,5 persen ya, meningkat. Namun dari sisi pesawat, malah turun nih, minus 0,08. Artinya apa? Artinya apa? Pesawat yang reguler ini, seat-nya penuh. Ya, artinya apa? Disitu indikasi bahwa seat-nya penuh, penuh, penuh terus pesawatnya. Nah, kita bandar udara tentunya memastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang arus balik, ini teratasi, terpelayan dengan baik. Terima kasih telah menonton!